Pada Hari Buda Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Buku Dungulan, umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Rangkaian Hari Raya Galungan sendiri telah dimulai sejak Tumpak Wariga yang jatuh pada Sanisjara Kliwon Buku Wariga atau 25 hari sebelum galungan. Pada hari ini dikenal sebagai Tumpak Bubuh, pemujaan kepada Betara Sangkara untuk memohon kesuburan tanaman. Dilanjutkan dengan Anggara Kasih Jelung Wangi atau 15 hari sebelum galungan. Pada hari ini biasanya umat melaksanakan upacara mencaru alit di Sanggah atau Pemerajan dan Ure, serta mengadakan pembersihan area menjelang tibanya Hari Galungan. Rangkaian berikutnya adalah Sugian Jawa yang jatuh pada Werspati Wage Wuku Sung Sang dan dilanjutkan dengan Sugian Bali pada Hari Sukre Kliwon Wuku Sung Sang atau 5 hari sebelum galungan. Berikutnya dikenal sebagai penyekeban pada Hari Redite Paeng Wuku Dungulan atau 3 hari sebelum galungan. Pada hari ini biasanya turunnya Sang Bute Galungan yang menggoda manusia untuk berbuat Adharma. Sementara keesokan harinya disebut dengan penyajahan galungan. Pada hari ini biasanya umat Hindu telah mulai mempersiapkan sarana galungan mulai dari Penjor hingga Banten dan dilanjutkan pada keesokan harinya yakni penampahan galungan. Biasanya pada penampahan ini umat akan melakukan tradisi mempatung atau memotong babi yang nantinya dagingnya akan diolah menjadi sarana upakara pada saat Hari Raya Galungan. Hingga Hari Raya Galungan tiba yang diperingati pada Hari Budha Kliwon Wuku Dungulan. Hari ini merupakan perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dilanjutkan dengan hari manis galungan yakni satu hari setelah galungan. Hari ini biasanya dimanfaatkan sebagai momentum untuk melaksanakan Dharma Santi berupa kunjungan ke keluarga dan kerabat untuk mengucapkan syukur atas kemenangan Dharma dan memohon maaf atas kesalahan di masa lalu. Berikutnya dilanjutkan dengan Hari Pemari dan Guru pada Sandis Cerepon Wuku Dungulan atau tiga hari setelah galungan. Hingga Hari Pemacekan Agung pada Soma Kliwon Wuku Kuningan atau lima hari setelah galungan. Pada hari ini umat melakukan persembahan untuk para buta agar tidak mengganggu manusia sehingga trihita karana dapat terwujud. Rangkaian berikutnya adalah Hari Penampahan Kuningan yang jatuh pada Sukre Wage Wuku Kuningan. Hari ini umat bersiap menyambut Hari Raya Kuningan yang jatuh esok harinya pada Sandis Cerepon Wuku Kuningan. Pada Hari Raya Kuningan, para betar-betari turun dari kahyangan sampai tengah hari sehingga biasanya persembahyangan di Hari Raya Kuningan dilakukan hingga pukul 12 siang saja. Seluruh rangkaian Hari Raya Galungan berakhir satu bulan atau 35 hari setelahnya yang disebut dengan Pegat Wakan yang jatuh pada Budha Kliwon Wukupa. Pegat artinya berpisah dan Wakan artinya kelalaian. Jadi Pegat Wakan artinya adalah jangan lalai, melaksanakan Dharma dalam kehidupan seterusnya setelah Hari Raya Galungan. Bulantari Kompas Dewata Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.